Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu Jadi di setiawan Yaitu HR Profesional Specialist Learning and Development Sengaja membuat channel ini Untuk bisa membantu kamu dalam Mengembangkan diri kamu Mengembangkan keluarga kamu, sosial kamu Dan juga dinamika kisah hidup kamu Nah teman-teman Ngomongin public speaking Teman-teman pasti udah ngeliat dong Public speaking di video pertama saya Bagaimana di respon sangat positif sekali Untuk teman-teman di luar sana Dari video tersebut Public speaking sebuah kompetensi Atau sebuah keahlian Sehingga butuh dilatih Meskipun teman-teman dilahirkan Sebagai seseorang yang Ya quote-unquote bawel Atau apa ya Lame lanyap Atau netizen Yang maha benar di luar sana Tapi belum tentu Teman-teman ketika public speaking Akan mudah diterima oleh audits Atau sebaliknya Untuk yang introvert Yang mungkin bisa dibilang adalah Bahasanya cukup effort Cukup membutuhkan usaha lebih Untuk bisa ngomongin di depan umum Tapi bukan jadi garansi Teman-teman tidak bisa Berbicara di depan umum Nah kalau kemarin Dipaksa untuk membongkar teknik dasarnya Saya kali ini gak dipaksa Untuk membongkar Rahasia bagaimana Lancarin depan umum Dalam hitungan hari Ini yang paling penting Dalam hitungan hari Mudah-mudahan teknik ini bisa membantu Jangan lupa subscribe Ini videonya cukup pendek Jangan di skip Agar ini Lengkap Diterima oleh teman-teman Ternyata setelah mengetahui teknik dasar Bahwa publis pingin adalah Sebuah keahlian yang harus dilatih Persoalan selanjutnya Yang ditangkap oleh teman-teman adalah Mas Dedy gimana dong Caranya merangkai kata Agar kita bisa selancar Mas Dedy Kalau ngomong di depan umum Terdepan kamera Nah karena sebagian besar Merangkai kata ini cukup sulit Karena mungkin tidak terbiasa Apalagi yang karakter introvert ya Yang memang jarang mengeluarkan Informasi secara verbal Teknik-teknik dalam rangkai kata Atau pembelian diksi Ini adalah teknik yang kedua Yang harus dikuasai Kalau sudah menguasai teknik dasar Kalau teknik dasar kemana sudah hatam Kita belajar di teknik intermediate Atau di teknik level menengah nih Agar teman-teman Bisa berbicara lantang aja Tanpa hambatan Dalam beberapa hari Nama metodenya adalah Impromptu Atau yang disebut adalah Metode Spontanitas Nah teman-teman Wajib banget mempelajari metode ini Kalau pengen lancar berbahasa Mengeluarkan atau merangkaikan Kata-kata di depan umum Latihan aja dulu Spontanitas-spontanitas Yang ada dalam diri kamu Dalam pikiran kamu Keluarin semuanya Syukur-syukur Sudah mempunyai metode tripling Atau metode yang sudah dibagi-bagi Menurut prioritas Yaitu maksimal 3 poin Tapi yang ingin saya ajarkan dulu Pertama adalah Impromptu dulu ya Karena diksi atau pilihan kata ini Mau gak mau Karena kita sering membaca Sering mendengar Akhirnya Suku kata yang kita lahirkan Di verbal atau mulut kita ini Akhirnya jadi banyak Ya kayak anak kecil Semakin dia Banyak mendengar informasi Dari lingkungan Semakin dia juga Memiliki kuasa pekata yang banyak Tapi semakin dia Di lingkungan Lingkungan yang pendiam Lingkungan yang tidak Diajak komunikasi Ya bayi ini Tidak akan ada banyak komunikasinya Betul apa betul? Betul ya Saya akan tantang kamu Coba Caranya begini dulu Sebelum kita masuk ke teknik tripling ya Tekniknya tuh kayak gitu Saya kasih topik Dan kamu Keluarkan aja dulu semuanya Apa yang kamu pikirkan Saya beri topik kamu Lantas kamu Ceritakan apa aja Yang ada di pikiran kamu Gak usah mikirin apapun Struktur apapun Seadanya-seadanya diksi Yang kamu temukan di pikiran kamu ya Contoh Pena topiknya Silahkan Bingung? Bingung pasti ya Gini teman-teman Kan saya tadi bilang bahwa Ceritakan saja Apa yang ada di pikiran kamu Gak usah mikirin Kira-kira ini Seperti apa Seperti apa Enggak Contohnya begini Yang tadi makanya bilang Kalau teman-teman Bacanya sedikit Gak dengernya sedikit Tentang pena Teman-teman Anggla depan pasti Tapi kalau saya ingin teman-teman Punya referensi lain Tentang pena Teman-teman saya lancar Memangnya Contohnya ya Bapak ibu Pena Benda kecil Terdiri dari Casing Tutup Dan juga tinta Ternyata Memiliki manfaat lebih Selain Daripada untuk menulis Mungkin sebagian orang Bertanya-tanya Emang apa Manfaat pena ini Kalau kita melihat Pena ini Berwarna biru Yang seperti benda biasa Yang hanya bisa Mengkomunikasikan sesuatu Yang ada di pikiran kita Tapi bapak ibu Menurut riset terakhir Dalam dunia Birofologi Pena ini bisa Menceritakan Bagaimana karakter Seseorang Apakah seseorang itu Memiliki karakter Introvert Extrovert Atau bahkan psikopat Lantas Bagaimana Pena ini bisa Berfungsi dengan baik Untuk bisa membaca Karakter orang Kita simak penjelasannya Tulisan merupakan Sebuah citra diri Seseorang Dari tanda tangan Kita bisa melihat Dari sebuah tulisan A Huruf I Yang tidak ada titiknya Huruf T Dengan garis T Yang di bawah rata-rata Ada memiliki Indikasi-indikasi yang bagus Atau indikasi-indikasi Yang buruk Bagi seseorang Sehingga Pena Ini selain Bermanfaat Untuk menulis Ternyata Manfaat pertama Menginformasikan Sebuah kepribadian manusia Sehingga hati-hati Ketika ada Seseorang Yang bisa Membaca Karakter dari Tulisan tangan Anda Begitu teman-teman Contohnya adalah Ketika dikasih Satu topik Atau saya kasih topik lagi deh Biar teman-teman bisa Membaca langsung Gitu ya Saya kasih topik Lidah buaya Bisa gak Saya hitung Satu Dua Tiga Bisa Saya tunggu Udah bisa belum Belum ya Latihan Apapun yang Dikeluarkan Di pikiran kamu Keluarin Jangan ragu-ragu Untuk dikeluarkan Terus setelah Impromptu Teman-teman Pastikan pake Metode Atlibitum Sama sih Sebenernya sama Impromptu Ini bahasa lainnya Tapi sekarang Levelnya Dinaikkan satu Dinaikkan levelnya Lagi Kalau tadi satu Sekarang levelnya dua Nah teman-teman Saya akan Satu kasih Beberapa Deretan Nama-nama Benda Atau nama-nama Sesuatu yang ada Di lingkungan kamu Tolong rangkaikan Sambungkan Dengan transisi Yang bagus Contohnya nih Saya akan Ngasih gambar Pertama adalah Apa ya Enaknya artis Sule Sule adalah Seorang komedian Yang berhasil Indonesia Dan menjadi Rating tertinggi Di tahun 2017 Sehingga Mendapatkan Bayaran fantastis Sehingga Dinomatkan Salah satu Artis terkaya Di Indonesia Saya kasih Yang kedua Gambarnya Adalah Gambar Jagung Apakah kamu tahu Sule merupakan Artis yang Sangat Menggemari Jajanan-jajanan Yang mengingat Pada masa lalu Yaitu Jagung Jagung memiliki Vitamin yang Sangat tinggi Terutama Karbohidrat Inilah yang membuat Sule Menyukai Jagung tersebut Bahkan Menjadi Makanan Terfavorit Dalam hidup Dia Saya kasih Material lagi Selanjutnya Adalah Becak Apakah kamu tahu Teman-teman Sule merupakan Seseorang Yang amat Sangat Senang Traveling Salah satu Kota Yang Ia singgah Adalah Yogyakarta Yogyakarta Identik Dengan Becak Yang berkeliling Jakarta Nah Kayak gitu Teman-teman Teman-teman Rangkaikan Agar smooth Agar tidak Terjadi Kendalas Dari Lompatan Satu Kelompatan Yang lain Contoh Saya kasih Topik Dan kamu harus Ini topiknya Silahkan Sambungkan lagi Topik kedua Silahkan Sambungkan lagi Topik ketiga Silahkan Oke Itu tadi Topiknya Teman-teman Kalau teknik satu Import Impromptu Sudah Yang kedua Add Libitum Sudah Terakhir adalah Teknik The power of three Atau Teknik tripling Teknik ini adalah Teknik yang dikenalkan Di masa lalu Ya mungkin teman-teman juga Mungkin sebenarnya Sudah setiap hari Apa ya Berdampingan dengan teknik ini Contoh ketika menghafal nomor Seperti ini nomornya 0857 5885 9090 Ada tiga partisi Ya enggak Partisi awal Partisi tengah Partisi akhir Atau pernah dengar gak istilah Harta Wanita Renata Eh salah Harta Wanita Dan tahta Ada tiga Atau teman-teman pernah dengar gak Peace Love And Gaul Atau slogan Miss Universe Beauty Brain And Behavior Menggunakan tiga suku kata Atau ingat gak Fidatonya Abraham Lee Cullen ya Dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Ini adalah Memang tidak Secara tiba-tiba Teman-teman Tidak secara Serta-merta Bahwa memang Diciptakan untuk bisa mudah Masuk di fikiran manusia Kan di psikologi Teman-teman yang perlu Teman-teman ketahui Manusia itu Identik menolak Hal yang ribet-ribet Termasuk kamu Ya kan Gak mau kan Yang ribet-ribet Apalagi digantungin Pacar kamu Salah ya Ngomong apa sih Jadi teman-teman Manusia itu memang Menurut teorinya Sigmund Freud Akhirnya kita Inginnya yang nikmat-nikmat saja Tidak mau yang repot-repot saja Termasuk dalam Informasi Nah ketika teman-teman Kesulitan dalam Menyampaikan informasi Karena Ya tadi itu ya Kayaknya Durasinya 30 menit Aduh informasi apa nih Aku harus sampaikan Aduh ini di hadapan Para menteri Ngomongnya Aduh ini di hadapan Para orang-orang Eksekutif VIP Atau apapun itu Teman-teman Jadi grogir Teman-teman Tekniknya adalah Teknik tripling ini Mengkategorikan sesuatu Hanya berdasarkan Tiga bagian saja Kalau teman-teman melihat Di perfilman Ada yang namanya Kondisi Konflik Resolusi Atau ada Di public speaking Namanya Opening Content Ending Atau di dalam Proses Bisnis Proses Sebuah perusahaan Ada yang namanya Input Proses Dan Output Itu semua adalah Teknik tripling Ada pembagian Tiga fase Atau tiga bagian Termasuk dalam Public speaking Teknik tripling Adalah teknik yang digunakan Orang-orang hebat Di luar sana Dalam public speaking Dia mengkategorikan Informasi yang ingin Disampaikan Hanya dalam Tiga poin saja Dia gak mau Menyampaikan Di lebih dari Tiga poin Karena apa Ya tadi Manusia akan sulit Untuk menerima Ketika informasi itu Lebih dari tiga Makanya ada yang namanya Tiga hal Blah-blah Dan lain sebagainya Ya teman-teman Seperti yang saya Utarakan di atas Oke Seperti apa tekniknya Teman-teman Contoh mau Membicarakan tentang Kekerasan Gitu ya Topiknya adalah Kekerasan Teman-teman harus Ungkapkan yang pertama Dulu Di openingnya Kita bagi dulu Speech kita Topik datuk kita Public speaking Kita menjadi tiga Opening Content atau isi Dan terakhir adalah Ending atau Solusi Atau Kesimpulan Gitu ya Tiga poin Dibagi tiga dulu Waktu kita Top partisi kita Dapat speaking Nah di opening ini Apa sih yang ingin kamu Sampaikan Buka dengan Tiga hal Yang menggugah Emosional Agar orang-orang itu Bisa mau Ngedengerin kamu Tiga fakta-fakta Di luar sana Kenapa kamu harus Ngomong ini sih Tiga informasi Penting apa sih Yang kamu ingin Sampaikan Kenapa sih kamu Harus bahas ini Tiga hal saja Kalaupun nanti Sebenarnya banyak Disub-sub Babin aja Tiga Jangan terlalu banyak Karena informasi nanti Akan sulit Tentang kemanusia Yang kedua Di bagian isi Di bagian isi Teman-teman juga Dituntut untuk bisa Lebih spesifik lagi Diturunkan lagi Dalam tiga poin Dalam tiga poin Dalam tiga poin Sehingga teman-teman Agar kuat lagi Dikasih data Dikasih tentang teori Dikasih tentang lain-lain Sebagainya Bahkan testimoni Bahkan jatuh cerita Yang mendukung Dari fakta yang pertama tadi Terakhir adalah Di kesimpulan Ungkapkan lagi Apa yang ingin Kamu sampaikan Dan solusinya apa Itu teknik tripling Agar kamu tuh mudah Ya kalau bahasa orang lain Itu mind mapping juga Gitu ya Tapi kalau bahasa Sebenarnya itu tripling Teman-teman bisa digunain Teknik ini Lebih dalam lagi Mengkategorikan Contohnya adalah Saya kasih topik Lidah buaya Seperti yang mungkin Teman-teman tadi Gak bisa berhasil menjawabnya Lidah buaya Kenapa teman-teman Mau bahas topik Lidah buaya ini Oh ya mungkin Karena kita lihat dulu Manfaatnya apa Kita juga mudah Didapatkan seperti apa Dan juga Selama ini Lidah buaya Kayak semacam Kalau di daerah-daerah gini Dibiarkan Tidak bermanfaat Itu alasan pertama Teman-teman bahas Mau lidah buaya Yang kedua Di bagian isi Ceritakan manfaat Lidah buaya Kandungannya Alternatif lain Selain sebagai penyembuhan Sebagai muka Atau Sebagai yang lain Ceritakan Bahkan Berikan testimoni Atau cerita-cerita Kesuksesan Terkait tentang Lidah buaya ini Bisa membantu Reparasi Atau Regenerasi kulit Dan lain sebagainya Dan terakhir Baru Teman-teman Ceritakan Ulang Apa manfaat Lidah buaya ini Dan juga Rekomendasi Apa yang dituntutkan Itu teknik triplik Bagaimana teman-teman Menstrukturisasi Hanya dalam Tiga poin saja Di beginning Tiga poin Di easy Tiga poin Dan di kesimpulan Tiga poin Mudah-mudahan cukup Memantu teman-teman Agar teman-teman Bisa lancar Dalam Public speaking Saya Didi Seawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh